Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca suratul fatihah Al-Fatihah Ad-Darsul awal pelajaran pertama Ad-Tawuf Pada yang pertama adalah tentang perkenalan Ini adalah materi penting Di mana setiap orang Ada muhimah Ini adalah perkara penting Karena ini adalah tentang perkenalan Di mana anak-anak bisa berkenalan Sesuai-sesuai bisa berkenalan kepada teman-temannya Dengan satu contoh yang akan saya berikan di sini Anggiwar percakapan Di sini ada Suhirman dan Mustafa Di mana Suhirman mengatakan Menyapa dulu dengan ucapan Assalamualaikum Kemudian Mustafa menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suhirman Assalamualaikum artinya adalah Semoga keselamatan terlimpah kepadamu Kemudian jawabnya dikasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ditambah satu kata Yaitu semoga keselamatan dan rahmat Allah Terlimpah kepadamu Jika Suhirman mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suhirman kemudian mengatakan Ismi Suhirman Namaku adalah Suhirman Ismun adalah nama Kemudian digabungkan dengan Ya mutakalim menjadi Ismi Baca panjang Artinya adalah namaku Ismi Suhirman Wamasmuk Dan siapa namamu Kemudian Mustafa Kemudian Mustafa menjawab Ismi Mustafa Namaku Mustafa Setelah menjelaskan tentang nama Adalah tentang keadaan Kaifah hal Bagaimana keadaanmu Mustafa menjawab Bikhoirin walhamdulillah Baik-baik saja Aslinya Bikhoirin artinya adalah baik Walhamdulillah segala puji bagi Allah Tapi ini jadi sebuah ekspresen Jadi sebuah Sebuah ibarat Maka Bikhoirin walhamdulillah Artinya baik-baik saja Mustafa kemudian menanya lagi Wakaipah hal Dan bagaimana keadaanmu Suhirman menjawab Bikhoirin walhamdulillah Baik-baik saja Mustafa kemudian Bertanya Pada Suhirman Min aina angta Dari mana kamu Suhirman menjawab Ana min Indonesia Saya dari Indonesia Ini yang ditatakan adalah Tentang negara Mustafa Bertanya lagi Hal angta Indonesia Apakah kamu Hal angta Indonesia Apakah kamu orang Indonesia Suhirman menjawab Naam Ana Indonesia Saya Indonesia Saya Indonesia Dan apa bangsamu Mustafa menjawab Ana Turkiya Ana Turkiyun Saya adalah orang Turki Atau Mustafa bisa menjawab Ana min Turki Saya dari Turki Suhirman menjawab Ahlin wassalam Selamat berjumpa Ahlin wassalam bisa diatakan Selamat datang Ahlin wassalam bisa diatakan Selamat berjumpa Ada sodiki Ini temanku Sodikun teman Nah sodiki Itu temanku Mustafa menjawab Suhirman menjawab Ahlin wassalam Selamat berjumpa Atau selamat berkenalan Itu bukan caranya Tangannya dimasukkan Salaman Ahlin wassalam Tapi sekarang Jangan salaman dulu Karena ini sungguh rumah Kemudian Mustafa Mengatakan Hazar Akhi Ini sadaraku Saya juga Hazar Akhi Hua Muhandis Dia adalah seorang Insinyur Lebih baiknya Dalam bahasa Diwakobkan Ini enggak bicara Nahu Bicara bahasa Blokotul Arubiya Itu Bicara bahasa Bahasa Hua Muhandis Suhirman menjawab Ahlin wassalam Kemudian menjawab Selamat berjumpa Mustafa Hazar Akhi Ini saudaraku juga Hua Muhandis Dia adalah Seorang Insinyur Kemudian untuk Penutupan Maas salam Semoga selamat Maas salam Semoga selamat Atau bebe Terselamati Tinggal Selamat Selamat tinggal Hanya itu Untuk pelajaran pertama Semoga bermanfaat Dan Adik-adik Seorang-seorang Yang ada di rumah Untuk saling Untuk bekerja Dan mempraktikan Kata-kata Yang ada di Pelajaran kita Di nomor 6 Nomor 6 Nanti kita lanjut lagi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baalai Selamat salam Sabu Terima kasih.